Menteri dari Nasdem, Syahrul Yassin Limpo yang menjabat Menteri Pertanian dikabarkan tersandung kasus dugaan korupsi yang ditangani KPK, dalam kasus itu, diduga terlibat korupsi dugaan penyalahgunaan SPJ, gratifikasi, dan suap. Kasus ini sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, saat ini masih proses lidik. Ujar PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu saat dikonfirmasi terkait dengan kabar politisi asal Sulsel itu jadi tersangka, Rabu, 14 Juni 2023. Senada dengan Asep Guntur Rahayu, Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, mengatakan, KPK sedang-sedang melakukan penyidikan terkait dugaan korupsi di Kementan, sejumlah saksi pun telah dipanggil untuk pengumpulan alat bukti. Sejauh ini yang kami ketahui benar tahap proses permintaan keterangan kepada sejumlah pihak atas dugaan korupsi di Kementan RI, kata Ali Fikri, Ali Fikri mengatakan, penyelidikan dugaan korupsi di Kementan bersumber dari laporan masyarakat. KPK kemudian menindaklanjuti pada proses penegakan hukum, kendati demikian, Ali Fikri belum bisa mengungkapkan dugaan korupsi yang sedang diusut. Hal itu karena kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan, karena masih pada proses penyelidikan tentu tidak bisa kami sampaikan lebih lanjut. Segera kami sampaikan perkembangannya, katanya, sebelumnya, kader Nasdem di Kabinet Jokowi, Johnny G. Plate yang menjabat Menkominfo ditetapkan tersangka korupsi pengadaan BTS. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!